Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Rosalina Selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan Di SMK Bakti Karya Parigi Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan materi lanjutan dari materi sebelumnya Yaitu tentang konsinyasi Ada pun yang akan saya bahas atau yang akan saya paparkan Sekarang adalah pengertian dari konsinyasi Manfaat dari konsinyasi Serta kerugian dari konsinyasi Nah materi ini juga merupakan materi pembelajaran kelas 12 semester 1 Sebelum kita menunggu lama Mari kita bahas materinya sama-sama Dalam berbisnis selalu ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan Untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis penjualan Tentunya kita harus memilih metode penjualan yang tepat Karena dalam memilih sistem penjualan Membutuhkan keteraturan dan kerapihan dalam pencapaian Salah satu metode penjualan yang sedang tren saat ini adalah sistem penjualan konsinyasi Atau sistem penjualan titipan Jadi maksudnya disini adalah sistem konsinyasi itu kita menitipkan barang Atau kita menitipkan produk kita ke orang lain Sehingga yang menjual produk kita adalah orang lain Tetapi disana juga bukan hanya kita yang diuntungkan Tetapi si penjual produk kita juga Mereka juga mendapat keuntungan Nah cara mendapatkan keuntungannya seperti apa Nah makanya kita bahas sama-sama Praktek penjualan dengan sistem konsinyasi ini sudah banyak dilakukan oleh pala pelaku bisnis Di antaranya dalam bisnis online Bidang makanan, elektronik dan lainnya Mengapa banyak pelaku usaha menerapkan sistem penjualan konsinyasi ini Apa sebenarnya sistem konsinyasi itu Nah lalu apa saja manfaat yang didapat Dan kerugian apa saja yang sering diderita oleh penjual yang menerapkan sistem penjualan konsinyasi Nah ada pun pengertian dari sistem konsinyasi ini ya Mari kita bahas sama-sama nih Sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu transaksi penjualan Di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak Yang berisi penyerahan barang yaitu produk Dan pihak pertama memiliki barang Kepada pihak kedua si pemilik toko Untuk menjualkan kembali kepada konsumen Dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian Dalam perjanjian ini biasanya pihak kedua atau si pemilik toko Akan mendapatkan komisi dari pihak pertama atau si pemilik barang Jika barang atau produknya laku terjual Nah jadi si pihak satu ini merupakan pihak yang memiliki produk Dan si pihak keduanya adalah si pihak yang menjual produknya Si pihak pertama itu menitipkan barang atau produknya kepada pihak kedua Yang dimana di dalamnya sudah terdapat perjanjian terkait harga yang akan dijualnya itu berapa Jadi ketika misalkan contohnya saya menitipkan produk saya ke teman saya Yang kebetulan dia punya toko dan dia akan menjual produk saya Saya itu melakukan perjanjian bahwasannya produk tersebut harus dijual dengan harga 10 ribu Dan harga dari saya kepada si penjualnya Kepada si penjual atau si pemilik tokonya saya memberi harganya misalkan 9 ribu Maka si pemilik toko atau yang menjual produk tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 1 ribu rupiah dari per satu produk Nah salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman Pihak yang menyerahkan barang atau produk atau pemilik barang disebut dengan konsignor Sementara pihak yang dititipi barang disebut konsignor Dan untuk barang atau produk yang dititipkan disebut konsignasi Jadi konsignasi itu adalah barangnya itu sendiri Barang yang dititipkan yaitu disebutnya konsignasi Lanjut Pengaturan pengiriman biasanya berlaku untuk jangka waktu tertentu Setelah waktu itu berlalu Jika tidak dilakukan penjualan Barang dikembalikan ke pemiliknya Atau periodo konsignasi dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama Nah jadi disini produk yang tidak laku Memang bisa dikembalikan kembali ke si penitip barang tersebut Jadi beda hanya ketika kita mempunyai sebuah toko Lalu kita berbelanja untuk mengisi toko tersebut Kita berbelanja produk Jika tidak laku itu tidak bisa dikembalikan ke toko yang kita beli Maksudnya ke distributor yang kita beli Tetapi kalau sensinya konsignasi seperti ini Ada pihak pertama yang menitipkan barang Ada pihak pertama yang menitipkan barang ke si pihak kedua Nah itu si barangnya kalau memang tidak laku Itu bisa dikembalikan lagi ke pihak pertama Atau misalkan di perjanjiannya bisa diperpanjang Nah kalau misalkan barangnya belum laku Nah itu si barangnya bisa juga dikembalikan Atau memang dijual kembali sesuai perjanjian yang dibuat Seperti itu ya teman-teman Kita lanjut Nah itu pengertian konsignasi Maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah Manfaat dari sistem konsignasi itu sendiri Apa aja sih manfaatnya Nah sistem penjualan konsignasi Banyak disukai oleh pedagang pemula Terutamanya mungkin pedagang pemula ini Karena mereka tidak mempunyai modal Sehingga ketika mereka dititipi barang atau produk Dia akan sangat merasa terbantu Karena produknya atau Barang yang di tokonya itu Mereka bisa menjadi banyak Tetapi dia tidak perlu Mengeluarkan modal terlebih dahulu Karena sangat bermanfaat Khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman Untuk menghadapi konsumen secara langsung Manfaat sistem penjualan konsignasi ini Dibedakan dari dua sisi Yaitu manfaat bagi pemilik barang Dan pemilik toko Nah ini manfaat-manfaatnya ya teman-teman Manfaat bagi pihak pemilik barang Apa saja sih kira-kira Yang pertama itu ada menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja Yang kedua lebih fokus pada penyediaan produk Dan yang ketiga bisa memperluas pasar dan menghemat biaya promosi Nah yang pertama ini menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja Maksudnya itu seperti apa kira-kira Nah jadi sebagai pemilik barang Anda atau kita dapat menghemat biaya pelayanan dan biaya tenaga kerja Karena kita tidak perlu langsung merekrut pegawai baru Untuk melayani konsumen dan menjualkan produk secara langsung Karena apa? Karena ya itu tadi produk yang kita buat Atau produk yang kita punya Kita titipkan kepada orang lain Atau ke pihak kedua Jadinya kita tidak perlu langsung Menawarkan produk yang kita punya Karena memang produk yang kita punya Kita titipkan di orang lain Maka orang lain yang menjualnya Betul sekali Nah manfaat yang kedua apa? Kita bisa lebih fokus pada penyediaan produk Atau proses produksi Disini adalah melalui sistem konsenasi Anda bisa lebih fokus pada penyediaan produk Atau proses produksi Karena Anda sudah mempunyai bagian pemasaran dan penjualan sendiri Tentunya Anda juga bisa lebih leluasa untuk melakukan inovasi-inovasi terbaru Agar produk Anda lebih unggul dari tampilan dan kualitasnya Nah disini juga bahwa disebutkan lebih fokus pada penyediaan produk Maksudnya memang Ya kalau memang kita sudah menitipkan barang kepada pihak kedua Ya kita bisa lebih fokus lagi dalam memproduksi barang kita Atau memproduksi produk kita Karena kita tidak perlu memasarkan secara langsung Karena kita sudah menitipkan ini ke pihak kedua Dan dia yang akan menjual produk kita Maka kita bisa lebih fokus lagi dalam Mendesain atau Apa Menginovasi ya Menginovasi produk kita Agar lebih unggul dan tampilannya pun lebih berkualitas Nah itu manfaatnya kedua ya teman-teman Selanjutnya adalah manfaat yang ketiga Manfaat yang ketiga ini adalah Memperluas pasar dan menghemat biaya produksi Dengan adanya sintem konsterniasi Pihak-pihak Pihak pemilik barang akan merasa diuntungkan Pasalnya produk Anda dapat dipasarkan di toko yang sudah memiliki banyak pelanggan Sehingga pasar yang dijangkau semakin luas Tergantung dari beberapa besar jaringan yang dimiliki pemilik toko tersebut Dan pihak pemilik barang pun tidak perlu mengualkan biaya promosi Karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab pihak pemilik toko Nah ini merupakan manfaat yang ketiga ya Manfaat ketiga untuk si pihak pertama Atau si pihak yang memiliki produk Yaitu memperluas pasar dan menghemat biaya promosi Karena sudah disebutkan tadi Dia menitipkan barangnya di si pihak kedua Dimana pihak kedua ini biasanya Kalau misalkan dia sudah memiliki toko Dia akan sudah memiliki banyak pelanggan Sehingga si pihak pertama ini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya promosi Karena promosi yang dibuat adalah promosi yang dilakukan oleh pihak kedua Si penjual Biasanya sih karena memang kebetulan ya Saya juga memiliki toko Dimana toko saya merupakan toko jual beli handphone Ya ini sambil promosi aja Jual beli handphone Nah disini apa Kebetulan Di saya juga ada salah satu penyalur Yang menitipkan barangnya Yaitu berupa parfum atau pewangi Jadi Dia itu menitipkan barangnya kepada toko Kepada saya Yaitu di toko saya Sehingga ketika Dia sudah menitipkan barangnya Dia seperti sudah lepas tanggung jawab Maksudnya dia tidak mempromosikan lagi barangnya Karena dia merasa bahwa Saya lah yang akan mempromosikan barangnya Atau saya lah yang akan menjual barangnya Nah seperti itu Nah itu adalah sistem konsinyasi secara real Maksudnya saya sudah menjalaninya Atau memang saya sendiri sudah Melakukan sistem penjualan konsinyasi itu sendiri Nah dari pembahasan yang saya bahas saat ini Apakah ada yang masih tidak dipahami Jika memang ada yang masih tidak dipahami Nanti kita bisa sharing sama-sama Atau bisa kita bahas sama-sama Di grup whatsapp khusus Mata pelajaran prakarya dan kebirausahaan kelas 12 Atau bisa langsung japri ke WA saya sendiri Atau nanti bisa berkomentar di kolom komentar Nah mungkin itu saja yang dapat saya paparkan Pada kesempatan kali ini Di materi selanjutnya Akan saya bahas Manfaat atau Keuntungan untuk pihak keduanya itu sendiri Karena barusan atau sebelumnya Saya mempaparkan tentang manfaat Atau keuntungan untuk si pihak pertama Maka di materi selanjutnya Atau di video selanjutnya Akan saya bahas tentang manfaat dan keuntungan Untuk si pihak kedua Serta kerugiannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh